Argentina diambang kejayaan. Perjalanan mereka di piala dunia yang awalnya jadi bahan candaan, kini berubah menjadi pujian tak terlupakan. Tanpa menyingkirkan sedikitpun kontribusi besar bintang berjuluk Lapulga, Argentina juga patut berterima kasih kepada sejumlah pemain muda. Berkat darah muda yang mengalir deras dalam tubuh Argentina, negara kelahiran legenda Diego Armando Maradona masih menggenggam harapan jadi juara dunia untuk kali ketiga. Kita tentu mengenal nama Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Nahuel Molina, sampai Lautaro Martinez. Kumpulan bakat muda itu sukses berikan kontribusi mengesankan bagi timnas Argentina di ajang piala dunia. Kemudian satu lagi, nama yang tak boleh dilupakan adalah Alexis McAllister. Sebagai seorang pesepak bola muda, McAllister sudah mampu menunjukkan skill olah bola mengagumkan. Dia yang berposisi sebagai gelandang, tak jarang beri ancaman ke lini pertahanan lawan, dan bahkan menjadi pemecah kebuntuan. Ketika namanya saat ini sudah mulai dikenal, McAllister harus membayarnya dengan sangat mahal. Dalam perjalanannya menjadi bintang, dia pernah mendapat bulian dari rekan tim lainnya. Hal itu terjadi karena McAllister merupakan pemain keturunan Irlandia. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang Irlandia memiliki warna rambut merah menyala. Dengan begitu, rekan-rekan setimnya memanggil McAllister dengan sebutan kolo atau jahe yang merujuk pada warna rambut sang pemain. McAllister sendiri mengaku tidak senang dengan panggilan itu. Namun, ia tidak bisa mengubah takdir, karena memang dirinya berasal dari keluarga imigran asal Irlandia. Latar Belakang Keluarga McAllister Alexis McAllister merupakan pemain yang lahir pada 24 Desember 1998. Dia tinggal di wilayah Santa Rosa dan menjadi anak dengan mimpi menjadi pesepak bola terkenal. Seperti dilansir dari The Guardian, McAllister memiliki keturunan Irlandia dari garis keturunan ayahnya. Sejatinya, terdapatnya orang-orang Irlandia di Argentina merupakan hal wajar. Sebab menurut beberapa sumber, terjadi arus migrasi dari Irlandia ke Argentina pada 1830 sampai 1930. Bahkan sebelumnya atau sekitar tahun 1810, sudah ada ratusan orang Irlandia yang tinggal di wilayah Rio de la Plata, Buenos Aires. Kebanyakan dari mereka yang sudah hadir terlebih dahulu di Argentina adalah para narapidana yang ditinggalkan koloni Inggris. Namun, dua dekade berselang dengan insiden gagal panen di Irlandia. Semakin banyak penduduk di sana yang berniat merantau. Dengan nama Rio de la Plata jadi salah satu tujuan favorit. Seiring berjalannya waktu, adaptasi orang-orang Irlandia di Argentina mulai tersebar luas. Mereka mulai meninggalkan bahasa Inggris dan mempelajari bahasa Spanyol. Tak hanya bahasa, kebanyakan imigran Irlandia juga mulai mengadopsi nama Latin yang setidaknya yang ditempatkan di depan. Tak hanya bahasa, kebanyakan imigran Irlandia juga mulai mengadopsi nama Latin yang setidaknya ditempatkan di depan. Salah satu kasusnya terjadi pada nama Mark Allister yang meski tetap mempertahankan marga Irlandia, bagian depan namanya menggunakan Alexis yang begitu lekat dengan nama Latin. Jejak Karir Alexis Mark Allister Meski menjadi nama Irlandia di negara Argentina, kemampuan mengolah bola Alexis Mark Allister tak bisa dipandang sebelah mata. Kecintaannya terhadap sepak bola sudah terukir sejak ia masih berada dalam kandungan. Bagaimana bisa itu terjadi? Ya, dia merupakan pemain yang lahir dari keluarga pesepak bola. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, ayah dan pamannya merupakan seorang pesepak bola profesional. Ayahnya, Carlos Mark Allister. Bahkan menjadi pemain yang pernah berstatus sebagai penggawa Boca Juniors era 90-an dan pernah membela tim Nas Argentina pada 1993. Kemudian kedua kakaknya, Francis dan Kevin juga menekuni sepak bola di klub lokal Argentina. Ketiganya menimba ilmu di akademi milik klub Argentinos Juniors dan berhasil promosi ke tim utama. Kevin kemudian pindah ke Boca Juniors pada 2019, sementara Francis hengkang ke kata Yeres pada 2020. Sementara itu, Alexis Mark Allister memiliki perjalanan karir yang lebih spektakuler. Dia diminati oleh klub Liga Primer Inggris Brighton, Hope & Albion pada awal 2019. Gembira sekaligus haru menyelimuti perasaan Mark Allister ketika itu. Meski sedikit gugup karena ia harus menjalani tantangan yang lebih besar, Mark Allister tetap berada pada pendirian. Dia menerima tawaran tersebut dan resmi terbang ke Inggris saat itu juga. Awalnya tidak menjadi hal yang mudah bagi Mark Allister untuk unjuk kebolehan. Dia sempat membuat pelatih ragu dan harus rela dipinjamkan ke Boca Juniors pada pertengahan 2019. Beruntung setelah hanya setengah musim saja, dia dipulangkan ke Brighton. Nahas perjalanan karir Mark Allister harus tersendat setelah COVID melanda dunia. Ketika musim kembali berjalan, dia lantas mulai temukan performa terbaiknya. Mark Allister mengalami banyak peningkatan dalam berbagai aspek permainan. Mulai dari penguasaan bola, akurasi operan, sampai tackle. Malah menurut Opta, dia jadi pemain yang paling sering terlibat dalam serangan Brighton. Namanya hanya kalah dari Leandro Trossard. Dengan kontribusi yang mengesankan, Brighton lantas tak ragu untuk memberinya perpanjangan kontrak. Tepat pada Oktober 2022, Mark Allister menandatangani perpanjangan kontrak 3 tahun atau sampai 2025 mendatang. Pada musim 2022-2023 ini, dia sudah tampil dalam 14 laga dan berhasil mencetak 4 gol di kompetisi Liga Primer Inggris. Dibantu Lionel Messi dan jadi penyelamat Argentina Ketika karirnya di level klub cukup mentereng, tak ada alasan bagi Argentina untuk tidak memanggil namanya. Tercatat pada tahun 2019, Mark Allister mendapat panggilan pertama dari pelatih Lionel Scaloni. Dia diturunkan pada sejumlah laga persahabatan. Lalu ketika Argentina harus melakoni laga di Olimpiade Tokyo, namanya ditarik ke tim U23. Di sana dia menjadi langganan pelatih Fernando Batista dengan diturunkan dalam 3 pertandingan. Menyusul bakatnya yang terus berkembang, Mark Allister resmi masuk ke dalam skuad Argentina yang berlagah di ajang Piala Dunia 2022. Soal bulian yang pernah membuat pribadinya terganggu, Mark Allister mendapat bantuan dari Lionel Messi. Melansir dari Mirror UK, Alexis Mark Allister sempat mengungkapkan bagaimana Messi membelanya saat ia menjadi sasaran ejekan dari anggota skuad lainnya. Saya ingat semua orang memanggil saya Kolo, yang artinya Jahe di Argentina. Saya tidak menyukainya, dan dia memberitahu itu ke rekan setim. Dia berkata, dia tidak suka dipanggil Kolo, jadi berhentilah, ujar Mark Allister. Pembelaan Messi ketika itu ternyata masih sangat diingat olehnya. Ketika di pertandingan pertama ia dicadangkan, Mark Allister tak menyianyakan kesempatan ketika pelatih Lionel Scaloni memintanya untuk bermain di pertandingan melawan Polandia. Ketika Lionel Messi gagal menuntaskan tugasnya sebagai algojo penalti, Alexis Mark Allister datang sebagai penyelamat Argentina. Memanfaatkan umpan dari sisi kanan lapangan, pemain berusia 23 tahun itu sukses menjebol gawang lawan melalui sontekan kaki kanan. Mark Allister sukses mencetak gol pertama untuk negaranya di panggung piala dunia. Dengan torehannya itu pula, mental Argentina kembali terangkat seiring dengan permainan mereka yang mulai meningkat. Terbukti, pada menit ke-67, Enzo Fernandes yang menunjukkan kualitasnya sukses mengirim umpan ke Julian Alvarez lewat sudut sempit. Penyerang muda Manchester City itu kemudian berhasil melepaskan tembakan keras dan membawa Argentina unggul dua gol. Dengan diraihnya kemenangan pertama yang dimulai dari gol Alexis Mark Allister, Argentina terus melaju tanpa batas. Mereka mengalahkan segala rintangan hingga berhasil memesan satu tempat di babak semifinal. Perlu dicatat bahwa kemenangan demi kemenangan yang diraih Argentina selalu melibatkan nama Mark Allister di dalamnya. Dia selalu tampil dari menit pertama dan tetap berjuang sepanjang 120 menit lamanya ketika Argentina harus menyudahi perlawanan Belanda lewat drama mendebarkan.